nah oke guys jadi ini personal link saya review yang kondisinya ini sudah oblag ya ini belum saya ganti baru video tutorial cara mencopotnya sangat mudah jadi yang sering udah oblag itu pada bagian sini besi sininya udah mulai aus sehingga longgar ya tuh bisa maju mundur harusnya presisi kalau yang masih bagus untuk cara masang ataupun mengganti besi ini juga bisa teman-teman bisa menggunakan besi jenis stainless ya kalau untuk mengganti personal link agar lebih bagus lagi ya untuk pada bagian besi ininya kalau bahan besi biasa dia nggak tahan lama ya kalau teman-teman beli yang stainless di online ya itu kisaran 30 cm atau 10 cm boleh oke itu nanti dipotong kemudian ditekuk dan digantikan ini kemudian dibor pulungin kecil tapi kalau nggak mau ribet teman-teman beli jadi aja kisaran 45 di online ya kayak gini ini yang udah aus sehingga buat ngoper-ngoper itu kurang maksimal ya kemudian kalau untuk mengganti ini melop mencepot ini harus menggunakan kunci 14 itu yang ini oke cukup sekian terima kasih untuk pembahasan ini jangan lupa di subscribe ikuti channelnya next video selanjutnya selamat menikmati